Oke ini Bang Haris, ini kira-kira apa aja nih persiapannya dia untuk sebelum ini? Ini dia akan melakukan pemanjatan dalam keadaan ketinggian ya. Dalam keadaan ketinggian dia akan ada tali utama. Tali utamanya ini yang akan dijaga oleh bilayer. Tali utamanya dan dia ada simpul weaving ya. Pakai weaving tadi. Seat harness juga bisa yang dipakai. Ini ada dua pengaman ya kiri kanan ya backup ya. Simpulnya dengan memakai simpul 8 ganda ya. Ujungnya bisa kita tetap seperti ini. Ini ujungnya. Nah seperti ini. Dia akan melakukan proses pemanjatan. Oke Bang Haris, kalau tadi kan kita lihat langsung praktek di tebing yang cukup tinggi ya. Yang tinggi balang itu. Nah kalau yang ini apa nih Bang Haris? Nah yang kalau ini kita tidak memerlukan alat. Tali ataupun sejenisnya karbiner ya. Tapi dia memerlukan matras saja. Karena ini boulder, dia tidak memerlukan peralatan khusus. Cuma dia pakai sepatu, magnesium, seperti itu aja. Jadi untuk contohnya nanti bisa kita lihat. Nah sekarang ini adalah contoh dia pemanjatan kaki. Posisi kaki dia harus benar-benar menyentuh ke tebing batu ya. Ini kalau orang melihat tebing batu. Tapi kalau kami bilang di dunia panjat tebing adalah poin. Poin bentuknya ada yang seperti ini kotak. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini juga. Ada yang berlubang. Ada yang seperti ini. Ada juga yang pole. Ini pole. Nah seperti ini pole ya. Sekarang contohkan yang posisi kakinya. Nah ini posisi kaki. Seperti itu posisi kaki. Posisi kakinya. Nah seperti itu. Iya. Oke. Nah sekarang ada cara ganti tangan. Dia bertukar tangan ya. Pemanjatan itu dia bertukar tangan. Nah seperti ini. Kita lihat. Ini posisi bertukar tangan. Oke. Nah itu posisinya bertukar tangan. Ya. Jadi tangan satunya lagi jalan lagi. Kaki sambil jalan juga. Ya. Nah itu posisi tangannya. Nah itu ganti tangan. Sekarang teknik silang. Teknik silang adalah tangannya akan menyilang. Ya teknik silang pengambilannya. Nah itu. Silang. Oke. Nah itu dia agak-agak berputar tangannya. Posisi silang. Nah. Ini adalah teknik ganti tangan. Kembali lagi silang. Ya. Nah seperti itu. Oke. Ya. Sekarang ada juga tekniknya melipat. Melipat? Iya. Teknik melipat. Seperti ini akan dicontohkan. Teknik lipat. Kakinya. Ini kakinya. Nah. Ini kakinya. Nah itu teknik melipat. Nah. Dia memakai tumpuan kaki 50%. Ya. Nah itu teknik melipat. Karena pemanjat tebing dia 50% kaki, 50% tangan. Dibagi. Tidak mesti kekuatan tangan terus. Ada juga kekuatan kaki. Sekarang deno. Ini adalah deno. Loncatan yang agak tinggi loncatannya. Dia mau ngambil tumpuan dan hitungan. Ini adalah deno. Ya. Pakai hitungan. Nah ini deno. Nah. Dia biasanya pegangannya yang agak pole. Biar cepat menancap. Ya. Ada yang pole. Yang pole aja. Point pole. Sip. Nah. Ini deno. Tekniknya tinggi. Nah. Seperti itu. Itu deno. Oke. Ya itu aja. Oke baik. Terima kasih Bang Haris tadi informasinya bermanfaat sekali. Mulai dari ditunjukkan dari tebing yang tinggi ya. Sampai yang tebing. Ini apa namanya? Ini boulder. Sampai boulder ya. Dan juga tadi dikasih tahu lengkap banget peralatannya apa aja ya. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah yang pengen ikut bergabung ya. Untuk jadi pemanja tebing gitu. Jadi bisa mungkin langsung gabung. Kalau ada masyarakat umum yang ingin belajar panjang tebing kepada kami. Silahkan kami welcome. Kami latihannya dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Tiap sore ya. Tiap sore habis asar. Tiap sore habis asar. Tergantung dengan cuaca ya. Karena venue kita di outdoor masalahnya. Bukan di dalam gedung. Jadi kita lihat cuacanya. Kalau baik ya kita latihan. Kalau cuaca mendukung latihannya. Bisa kita ke boulder aja. Karena ini ada atapnya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin latihan silahkan welcome ke venue kami. FETI Tabalong. Federasi Pancat Tebing Indonesia Kabupaten Tabalong. Latihan dari habis asar sampai menuju maghrib. Jadi untuk malam juga bisa. Kami juga segala umur ya. Tidak menentukan usianya itu entah. Pokoknya dia di atas 5 tahun udah bisa manjat. Udah bisa manjat? Sampai seterusnya. Sampai 25 tahun sampai 80 tahun. Yang penting fisiknya ya. Yang penting fisiknya. Kemauan tentunya. Dan juga pemanjatan. Tidak langsung memanjat. Kita perlu dulu pemanasan ya. Sebelum berenang itu kan ada pemanasan dulu. Supaya tidak keram. Karena di ketinggian. Rata-rata bila orang awal mula di ketinggian. Dia akan keram. Keram? Keram. Dia pasti keram. Makanya itu kita perlukan pemanasan dulu. Pemanasan dan segala macam. Kalau sudah lentur. Silahkan dia bermain di sini. Di ketinggian dan apa-apa. Baik terima kasih Bang Aris. Ya. Pakai pincita olahraga. Kita tadi sudah berbincang jauh. Membahas lebih dalam masalah olahraga panjatobi. Dan pemirsa. Saya Antun Rami. Bersantap kru yang bertugas. Mengucapkan terima kasih. Kita undur diri. Dan tetap saksikan sport like. Hanya di TV Tabalong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax